Roy Cleveland Sullivan adalah seorang penjaga hutan yang pada antara tahun 1942 dan 1977 pernah disambar petir sebanyak tujuh kali dan selalu selamat dari semua kecelakaan tersebut. Untuk alasan ini, ia mendapatkan julukan Konduktor Petir Manusia dan Penangkal Petir Manusia. Sullivan juga diakui oleh Guinness World Records sebagai pemegang rekoran manusia yang pernah tersambar petir lebih banyak dari manusia lainnya. Roy lahir di Green County, Virginia pada tanggal 7 Februari 1912. Ia mulai bekerja sebagai penjaga hutan di Taman Nasional Sinandoah pada tahun 1936. Sullivan digambarkan sebagai pria berotot dengan wajah lebar dan kasar, yang mirip dengan aktor Gene Hackman. Ia dihindari oleh orang-orang selama tahun-tahun terakhir hidupnya, karena banyak orang takut disambar petir ketika dekat dengannya. Dan ini sempat membuat Sullivan sedih. Secara statistik, pekerjaan Sullivan sebagai penjaga hutan membuatnya jauh lebih mungkin untuk terpapai badai daripada rata-rata manusia lainnya, yang membuat sambaran petir sebagai salah satu resiko dari pekerjaannya. Selain itu, Virginia memiliki tingkat badai petir yang relatif tinggi, rata-rata 35 hingga 45 hari badai per tahun. Secara teknis, Sullivan mengaku memiliki kecelakaan awal dengan petir ketika ia masih kecil saat ia sedang menggunakan sabit untuk membantu ayahnya memotong gandum. Namun, karena tidak ada bukti konkret tentang kecelakaan pertama ini, maka kecelakaan ini tidak dihitung di dalam rekornya. Kecelakaan pertama kali yang diakui dan didokumentasikan adalah ketika satu petir menyambar Sullivan pada bulan April 1942, Ketika ia berlari dari menara pengintai, tempat ia berlindung dari badai. Menara itu telah disambar petir beberapa kali dan Sullivan memutuskan untuk lari dari sana ketika petir menyambar kakinya saat ia memutuskan untuk kabur. Ia kehilangan salah satu kuku kakinya dan sebuah lubang terbakar di sepatunya. Kecelakaan berikutnya terjadi 27 tahun kemudian, pada bulan Juli 1969, ketika petir masuk melalui jendela truk yang ia kendarai. Di dalam dilaporkan bahwa Sullivan pingsan selama sekitar 15 menit dan ketika ia sadar, alisnya, bulu mata, dan rambutnya semuanya hangus terbakar. Pada bulan Juli 1970, Sullivan tersambar petir saat ia sedang berada di halaman depan rumahnya. Petir menghantam travel listrik di dekatnya dan dari sana petir tersebut menyambar ke bahu kiri Sullivan dan membakarnya. Anehnya, sambaran petir keempat Sullivan terjadi di dalam ruangan saat ia sedang bekerja di suatu pos jaga. Saat hujan sedang turun, Sullivan tiba-tiba mendengar suara yang keras. Sebuah baut yang tersambar petir terlepas dan memasuki ruangan tersebut melalui jendela dan jatuh ke kepala Sullivan, membuat rambutnya terbakar. Sullivan ingat, ada api di atas kepalanya setinggi beberapa inci. Ia segera berlari ke kamar kecil, di mana ia berhasil memadamkan api menggunakan handuk kertas basah. Setelah kejadian tersebut, Sullivan menjadi yakin bahwa ada kekuatan yang tidak wajar yang mencoba membunuhnya. Dan karena itu, ia menjadi paranoid akan kematian. Setiap kali ia terjebak di tengah hujan badai sehat mengemudi, Sullivan akan langsung menepi dan berbaring di kursi depan sampai badai reda. Selain itu, ia mulai membawa sekaleng air sepanjang waktu untuk berjaga-jaga jika ia terbakar lagi. Sullivan disambar untuk kelima kalinya pada Agustus 1973 saat ia mencoba kabur dari badai dengan mengendarai truknya. Ia keluar dari truk berpikir bahwa ia akan berhasil melarikan diri dari awan badai, tetapi sepertinya asumsinya salah karena petir berhasil menyambarnya. Kali ini, ia mengalami luka bakar di tubuhnya dan sepatunya terlepas. Tetapi, ia bisa merangkak kembali ke dalam kendaraannya. Ia mengambil kendi air yang selalu dibawanya dan menggunakannya untuk meredakan luka bakar di tubuhnya. Sebuah petir menyambar Sullivan lagi. Kali ini, dipergelangan kaki ketika ia berjalan di Somwell Shelter Trail. Tempat itu, sekitar 1 mil jauhnya dari lokasi di mana ia pernah tersambar petir 4 tahun sebelum kecelakaan ini. Bagi Sullivan, ia kira sambaran petir tersebut adalah kecelakaan petir terakhir yang akan dialaminya. Ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai penjaga hutan setelah 36 tahun mengabdi dan pindah ke Dooms, Virginia, bersama istrinya Pat. Ia bahkan melengkapi beberapa pohon di sekitar rumah barunya dengan penangkal petir setinggi 7 kaki ke tanah. Sedikit yang ia tahu, hari-harinya dari sambaran petir belum berakhir. Saat ia sedang memancing ikan trout, Sullivan mencium bau belerang dan mengatakan ia tiba-tiba merinding. Pada saat itu, sambaran petir menghantam media atas kepalanya, membuat rambutnya terbakar untuk ketiga kalinya. Serangan ini adalah yang paling parah. Sullivan menderita luka bakar di dada dan saluran pencernaan hingga perut dan kehilangan pendengaran di satu telinga. Lebih buruk lagi, belum pulih dari kaget karena disambar petir, Sullivan diserang oleh beruang yang mengejar ikan trout yang ia tangkap. Untungnya, Sullivan masih memiliki kekuatan dan keberanian yang cukup untuk melawan binatang tersebut. Sullivan memukul wajah beruang itu dengan cabang bohon dan berhasil mengusirnya. Sullivan mengalami kesepian dan kesedihan karena kebanyakan orang menghindari dirinya karena takut disambar petir saat bersama dengannya. Terutama, selama musim hujan. Kabarnya, pada suatu kesempatan, saat ia sedang berjalan dengan kepala penjaga taman, mereka bisa mendengar badai petir di kejauhan. Itu sudah cukup bagi kepala suku untuk tiba-tiba menolehkan arah Sullivan dan berkata, Baiklah, sampai jumpa lagi dan pergi meninggalkannya. Satu sambaran petir bisa mencapai 2700 derajat Celcius yang kira-kira setengah suhu permukaan matahari. Panas yang hebat ini dapat membakar jaringan tubuh, menyebabkan kerusakan paru-paru dan juga yang lainnya. Menurut data badai National Weather Service, sekitar 10% orang yang tersambar petir mati dan 90% lainnya mengalami berbagai tingkat kecacatan. Tetapi meski pernah tersambar selama tujuh kali, keberuntungan Sullivan sangatlah luar biasa. Ia tidak hanya selamat dari setiap keselakaannya dengan petir, tetapi juga tidak pernah perlu dibawa ke ruang gawat darurat. Sayangnya, pada pagi hari tanggal 28 September 1983, Sullivan ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ia telah menembak dirinya sendiri di kepala dengan senapannya untuk alas yang masih memicu kontroversi. Ada yang mengatakan bahwa ia bunuh diri karena patah hati, yang lain berspekulasi bahwa istrinya membunuhnya. Dan ada yang percaya bahwa ia lelah terus-menerus merasa paranoid akan kematian karena kecelakaan dan merasa dirinya tidak beruntung. Sullivan berusia 71 tahun ketika ia meninggal. Jenasahnya terbaring di pemakaman Edgewood, Augusta County, Virginia. Batu nisannya mempunyai tulisan, Kami mencintaimu, tetapi Tuhan lebih mencintaimu. Kami mencintaimu, tetapi Tuhan lebih mencintaimu, tetapi Tuhan lebih mencintaimu.